Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemerintah saya, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Sintia Pratiwi. Tadi sempat terpotong, komersial break gitu kan, cerita suka dukanya menjadi penari tadi sudah. Kalau jadi kreatornya, maksudnya pasti menginspirasi juga ya. Banyak guru-guru di luar sana, entah itu anak muridnya juga yang pengen viral nih kayak ibu gitu kan gitu kan. Di balik, senengnya mungkin jadi terkenal juga gitu. Ada nggak Mbak cerita duka gitu yang dirasakan juga? Kalau masalah duka sih, mungkin kayak aku bilang tadi ya, mungkin di awal aku pernah yang konten aku nggak ada naik-naik gitu kan. Terus aku berusaha mencoba untuk coba lagi-coba lagi dan akhirnya aku dapet lah di bagian tari ini. Terus kalau... Sempat putus asa nggak sih, Mbak? Sudahlah nggak mau konten lagi lah. Itu 2000 berapa ya, aku buat konten? 2018 kalau nggak salah aku buat konten make up. Apa 2019? Sempat malah punya akun Youtube. Yang udah dimonetisasi, make up itu tapi bagian itu. Tapi nggak ada jalan, nggak ada terlalu jalan yang ini benar kan? Nah udahlah, nggak mau lagi lah aku. Dan akhirnya baru aku kepikir untuk di bidang tari sendiri. Nah Alhamdulillah booming ya. Alhamdulillah booming. Kalau ditanya sekarang endorsean ada belum Mbak? Ada lah beberapa. Beberapa ya gitu ya. Tapi masih tahapan kabupaten lah ibaratnya, belum yang dari luar belum terlalu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan next nanti. Ditunggu secepatnya kalau mau nanti sambil promosi. Boleh hubungin ya. Boleh hubungin. Gitu. Oke, berarti memang ya dibilang menguntungkan artinya pasti menguntungkan ya. Iya. Menjadi seorang guru menguntungkan. Menjadi seorang kreator juga untuk branding dari Mbak sendiri. Aman yang mungkin bisa dibagikan keuntungan. Entah itu secara materi atau non-materi ya. Kalau untuk keuntungan ya, seperti yang dibilang tadi kan. Dikenal orang. Kemudian orang yang dari komentar-komentar orang yang ada yang dari Malaysia dan lain sebagainya. Itu udah komentarkan maksudnya. Wih Alhamdulillah udah. Aku udah ditahu orang dari luar-luar gitu kan. Itu otomatis itu. Pernah nggak tiba-tiba kayak yang makan gitu. Entah itu di Bungkulo atau di Arma kayak. Wih itu no. Ibu-ibu guru viral gitu kan. Aku kemarin terakhir yang aku make up-in. Ayu ini yang viral terus lah di TikTok aku kayak gitu. Terus kemarin kebetulan pas lagi di pergi juga kan jalan sama suami. Tapi dia itu nggak ngomong langsung. Tapi kita denger kan. Ayu itu tuh yang melewat di FVB gitu ya. Kayak gitu lah. Tapi ngerasain ya denger gitu. Iya denger kan kita kan ketika orang ngomongin. Tapi dia mungkin karena nggak kenal kan. Dia nggak ngomong secara langsung. Ya jadi aku diumumin kayak gitu kan sama suami kan. Tapi kalau head comment pasti ada juga dong di sana. Ada. Ada juga beberapa namanya. Gimana cara mengantisipasinya? Ya kalau aku sih kayak yang ada masalah head comment. Ngomong masalah silahkan menari. Tetapi jangan menggunakan baju dinas. Ada yang ngomong masalah itu kan. Tetapi aku jelaskan. Aku bu menari. Bukan di jam sekolah. Aku pulang sekolah. Aku jelaskan tuh. Aku pulang sekolah dan tidak mengganggu jam pelajaran. Dan juga memang Alhamdulillah banyak yang mendukung aku juga. Loh bu gimana kalau memang dia jurusan tari. Terus dia harus ganti baju dulu. Nggak itu. Nggak apa. Kayak baju lain baru nari lagi. Baru nanti ganti baju lagi. Ada juga yang bilang seperti itu. Namanya ini. Dan akhirnya dia juga. Bu maaf bu bukan bermaksud ini. Iya. Ada pro dan kontra juga ya. Mungkinnya kalau dilihat di komen-komen. Tapi mbak tipenya kreator yang baca komen nggak sih? Baca. Oh baca ya. Ada yang malah kirain. Sampai ada yang komen. Nikah yuk. Oh. Aku udah punya suami sama anak. Udah punya anak malah ya. Kayak gitu ya. Sekarang dua ya. Dua. Alhamdulillah cowok semua. Cowok semua. Baby boy semua. Nggak gitu. Mbak Rdi. Keuntungan ya artinya. Seneng ya. Iya. Ada kebanggaan juga. Ada kebanggaan juga. Terus juga. Memang Alhamdulillah dari situ juga. Ya walaupun nggak banyak. Ibaratnya ada. Adalah dapet. Sedikit lah. Tapi melancarkan rejeki. Jadi ketika mbaknya brandingnya bagus. Kan usaha-usahanya juga. Usaha gaunya. Iya betul. Betul. Jadi gurunya juga mungkin dipercintungkan juga. Iya betul. Sama pimpinan dan atasan juga. Siapa tau kan nanti dari pusat. Lihat kan aku sebagai guru kimia. Lihat konten kreator aku. Siapa tau diangkat kan. Iya. Amin. Kita aminkan dulu pemirsa gitu kan. Contohnya juga datang ke TVRI kan. Iya ini kayak gini kan. Alhamdulillah aku aja. Bilang sama suami gimana. Ya nggak apa-apa lah. Ini kan sebagai salah satu. Untuk ini juga kan. Jalan juga kan. Jalan juga kan. Dia malah antusias malah. Nah kalau next cara ngembangin video mungkin ide-ide yang bakal dituangkan lah ya sebagai kreator dan sebagai penari juga apa nih? Kalau aku sih karena kita bengkulu ya. Karena kita bengkulu aku udah beberapa memang buat konten lagu bengkulu. Kayak lagu lemah, lagu apa ya lagu kemarin ya. Lagu ada satu lagi lagu apa lupa aku. Itu karena aku, aku prinsipnya gini. Aku selain memang mau mengembangkan budaya daerah, aku mau mengembangkan ke provinsi aku sendiri. Khususnya bengkulu. Seperti mulai dari lagu-lagunya. Seperti itu. Terus kayak yang lain kan lagu-lagu yang memang yang lagi booming sekarang juga mungkin dibuat. Jadi pintar-pintarlah kita memilih lagu dan membuat gerakannya. Kita dikenal dan dikemas dalam kreasi dan kreativitas dari Mbak Cynthia juga. Terakhir nih Mbak, mungkin untuk kasih dong pesan teman-teman kaula muda yang mungkin pengen seperti Mbak Viralnya gitu kan. Inspirasinya dan banyak peluang-peluang yang Mbak sudah lakukan. Apa nih pesan-pesan untuk kaula muda? Intinya gini. Kita sebagai anak muda gali dulu potensi diri kita sendiri. Tidak mungkin seseorang tidak punya potensi diri. Pasti setiap orang punya potensi diri. Nah kita maunya di bidang apa sih? Kita bisanya di bidang apa? Setelah kita tahu potensi diri kita sendiri, baru kita bisa berusaha untuk menggali itu dan berjalan agar kita bisa lebih maju. Mengembangkan lagi ya? Mengembangkan lagi seperti itu. Dan yang pastinya pesan dari Mbak Cynthia tadi adalah konsisten sih. Iya konsisten. Karena Mbak Cynthia kan tidak langsung up kan? Iya, tidak langsung. Ada dulu kan yang muda sebelumnya. Iya dong kerikil-kerikilnya lewatin dulu gitu kan sakitnya. Yang konten-konten tidak, maksudnya tidak dilihat ya? Iya. Kayak gitu. Yang tidak dilihat orang ya. Dan akhirnya itulah. Seketika kita tahu potensi diri kita sendiri, ya betul kata Mas tadi, kita konsisten membuat itu minimal memang setiap hari itu ada. Oke, baik terima kasih Mbak Cynthia sudah berbagi cerita dan pengalamannya juga. Selaku guru juga, selaku kreator dan penari juga gitu ya. Semoga rejekinya lancar nih gitu ya. Sehat selalu juga. Salam untuk keluarga di Agamamur gitu. Dan untuk para pemirsa, terima kasih sudah setia menemani perbincangan atau obrolan pagi ini bersama saya dan Mbak Cynthia. Akhirnya saya, Kulana Surullah, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.